Pemerintah menindak tegas pembuat dan penyebar berita palsu atau hoax melalui smartphone terkait COVID-19. Polri menetapkan 89 tersangka kasus penyebaran hoax terkait corona. 14 orang diantara telah ditahan dengan ancaman hukuman 5 hingga 6 tahun. Hari ini sebanyak 89 tersangka yang terdiri dari 14 sudah ditahan dan 75 sedang diproses. Seluruh tindakan memproduksi maupun meneruskan dan menyebarkan hoax melalui smartphone adalah tindakan melanggar hukum. Dan kami pastikan itu ya berpotensi ya untuk dikenakan pasal-pasal yang terkait dengan tindak bidana yang hukumannya bisa sampai 5 bahkan 6 tahun dan denda bisa sampai dengan 1 miliar rupiah. Bekerja sama dalam kaitan untuk menegakkan kepentingan kita dalam disiplin untuk tetap di rumah, disiplin untuk menggunakan masker. Juga bekerja sama dengan baik dengan para petugas medis, manakala kita menjalankan layanan di fasilitas patrilas kesehatan. Kalau kemudian kita rinci data ini sebagai berikut, sampai dengan hari ini ada 325 kasus baru, sehingga total menjadi 6.248 orang. Ada 24 kasus sembuh, sehingga totalnya menjadi 631. Dan ada 15 pasien sembuh, totalnya menjadi 535. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita yakini bahwa sebaran penyebaran ini masih terjadi. Oleh karena itu, mari berpartisipasi lebih banyak dan lebih serius lagi, karena ini permasalahan kita. Partisipasi bisa kita lakukan dengan terus-menerus kita mematuhi anjuran-anjuran pemerintah untuk tetap berada di rumah.